Kebadutan Xiaomi Indonesia udah masuk ke tahap mustahil buat dirubah. Semua karena bekas country directornya Xiaomi Indonesia bangun fondasi kebadutan yang kokoh dengan bullshit demi bullshit di 2021 di tempatnya David. Terus selama ini sih gue mikirnya si badut itu perform di panggung sirkus kegoblokan. Kita sebagai user yang mau beli monitor duduk bareng sama brand lainnya di bangku penonton sama-sama ketawa liat kegoblokan badut satu itu. Anehnya di saat badut itu jualan topeng semua brand lainnya beli topeng kegoblokan itu dan malah ikut perform juga di panggung sirkus kegoblokan. Itulah gambaran yang terjadi pas Xiaomi launch G27i resmi di Indonesia harga 1,9 juta. Memang masih dibalut dengan bullshit profit gak lebih dari 5% tapi badut goblok itu masih berhasil goblokin semua brand di market monitor Indonesia di segmen 27 inch yang sangat-sangat keliatan tololnya karena overpriced. Dan bahkan badut ini berhasil goblokin market 24 inch yang masih berani dekat bahkan masih ada yang lebih mahal dari 27 inch gamingnya Xiaomi. Gue heran gimana ceritanya 24 inch bisa lebih mahal dari 27 inch. Udah goblok atasnya yang pasang harga. Dan lu bayangin ya badut goblok masih mampu goblokin brand lainnya. Kebayang gak lu betapa tololnya market monitor Indonesia? Yang nampus digoblokin badut goblok mending beli Ugreen HDMI 2.1. Uniqai kayaknya lagi mau masuk ke peperangan kabel display terutama HDMI 2.1 yang kasih build quality luarnya amazing. Udah braided kabelnya, jagain kalo lu tekuk sampe lebay. Kepalanya pake plastik finishing metal kilap gitu. Keliatan sangat mewah. Tapi seperti yang kita tau, kualitas HDMI ya tergantung dari kualitas tembaga di dalemnya dan shielding di sekitarnya. Bagus ya? Uniqai sudah cover garansi kabel ini 24 bulan ganti baru. Udah certified by HDMI.org. Tipe 70319 ini juga punya total 10 ribu reviews lebih di JD.com. Dan anehnya, Uniqai mampu lebih murah dari harga China. Gimanapun caranya, akhirnya ada solusi buat lu pada yang gak mau beli kabel ini yang harga HDMI 2.1-nya bisa 2-4 kali lipat harganya Ugreen. Nice play Uniqai. Cek lengkapnya deskripsi di bawah. Fondasi sirkus kegoblokan di market monitor udah dibangun sama Xiaomi Indonesia dari lama, sekitar 2021 lah. Pas launch-nya monitor 34 inch resmi. Monitor yang saat itu di China nyempat setengah sampe 5 juta. Harganya di markup sama badut itu tembus 6-7 juta. Dan county directornya Alvin saat itu mengkokohkan fondasi goblokan itu dengan tambahin bullshit marketing. Kalau kenaikan harga segitu jauhnya karena sertifikasi, garansi, dan pajak. Gak berhenti di sana, marketing bullshit ditambahin lagi buat perfectin kokohnya fondasi goblokan. Dengan Alvin Se ngomong dengan lantang di channel GadgetIn kalau kami, subjeknya kami, liat di sana jelas itu mewakili Xiaomi termasuk Xiaomi Indonesia tidak membuat keuntungan dari hardware lebih dari 5%. Yang bahkan sampe hari ini G27i launching resmi 5% itu gak pernah terjadi karena kita tau harga China ya cuma 1,5 juta. Kehitungan manapun nunjukin kalau Alvin Se bullshit di GadgetIn di depan 1,8 juta orang. Dan harus di tau, harga ChinaJD.com itu adalah harga jual retail. Bukan harga modalnya. Xiaomi Indonesia harusnya dapet harga lebih murah dari harga yang gue tampilin. Tapi apa mau dikata? Bullshit 5% buat terlanjur bullshit di depan 1,8 juta orang. Ditambah lagi, Ipason nunjukin ke kita kalau harga China dibawa ke Indonesia sangat-sangat mungkin. Di C30SK, sama-sama 2,1 juta. Lebih gilanya lagi, ada LG Electronics Indonesia mampu jual 55 Citri lebih murah 6 juta dari di China. Nunjukin secara gak langsung, Xiaomi Indonesia sangat-sangat melayakan dirinya disebut badut goblok. Dengan bullshit 5% kemana-mana dan gak mampu deliver apa yang dilakuin raja perangsang market monitor. Xiaomi China. Secara harga, gue kasih 5 poin buat Xiaomi Global minus 5 poin buat badut bullshit. Dan kita akan lihat di akhir video berapa jauh bedanya angka ini nunjukin seberapa gak mampunya badut bullshit. Ini deliver rangsangan. Raja perangsang dari mainline sana. Secara build call itu udah gak usah diraguin lagi lah. Ini Xiaomi, bos. Yang udah biasa desain smartphone. Pas disuruh desain monitor, terlalu easy buat dia. Desainnya simple, mewah. HDMI juga dikasih 2.0. Kasih lu kebebasan mau pake DP atau HDMI buat dapetin Full HD 165Hz ya. Kaki dan stand-nya full metal. Dingin pas dipegang. Dan yang paling asik, Xiaomi China sama sekali gak maksa lu untuk marketingin brandnya Redmi. Gak ada logo sama sekali di bagian depan karena Xiaomi tahu produk yang terbaik akan lu marketingin secara gratis. Dan inilah nilai jual paling tinggi di monitor-monitor Xiaomi karena brand lainnya semua paksa lu untuk marketingin dengan taruh logo atau brand di bezel bagian depan. Sayangnya buat press harganya maksimum, bagian atasnya agak sedikit bisa flex lah. Saran gue kalau lu mau mainin tilt-nya, pegang bagian kiri kanan bawah. Yang resmi juga punya desain yang sama. Entah kenapa ada beda tinggi antara Xiaomi Redmi. Dan jelas gak ada poin plus buat badut Indonesia karena yang ngedesainnya Xiaomi globalnya. Kerja kan Xiaomi Indonesia cuma reflect dusnya biar ada bahasa Indonesia. Itupun telat 6 bulan karena monitor ini udah launching Agustus tahun lalu di China. We must give credit where credit's due. Simple nih. Kita mesti kasih pujian ke tempat yang pantas. Bukan ke badut. Masuk Indonesia, Redmi berubah jadi Xiaomi. Entah apa alasannya? Beda sedikit model namenya, tapi spek yang ditulis tetap sama. Masalahnya, yang resmi di Indonesia, Xiaomi paksa lu marketingin monitornya dengan tempel logo di bagian depan. Entah siapa yang putusin hal ini? Tapi dengan kayak gitu, Xiaomi Indonesia hilangin unique selling point yang dibikin sama Xiaomi global. Dan bikin monitor Xiaomi malah ngikutin brand lainnya. Dari trend center jadi follower, itu badut. Di Xiaomi dan Redmi, sama-sama defaultnya ada di proses standar. Di putihnya, Xiaomi sangat akurat di 3DE. Ngalahin banyak monitor, bahkan lu bisa bilang membantai banyak monitor lainnya. 27 ini kayak Samsung, LG langsung kelihatan ampas. Sisanya di 24 inch, lu bisa lihat sendiri, juga dibantai sama Xiaomi. Redmi sendiri agak sedikit off di putih, tapi dengan nanti lu lihat akurasi sRGB-nya, lu tahu ini cuma perbedaan tuning batch aja. Digamut Xiaomi Redmi, target panelnya di 100% sRGB, sekitar 60% terakhir. Kelihatan Xiaomi disusul sama Redmi, jadi monitor sangat akurat di sRGB sekarang ini. Di data ini aja udah jelas, 3 burung jadi barang ampas. Apalagi harganya 2,4 juta. Nggak beda sama LG, tipe lama 1,4 tats, berani-beraninya, masih jual lebih mahal dari Xiaomi ini. Apalagi Samsung panel VE, masih di harga 2,4 juta. Lawak! Lu buang ke laut, 3 tipe brand itu. Dan gue nggak nyangka, gue akan ngomong ini. 3 burung, LG dan Samsung, digoblokin sama badut goblok. Dan kembali lu langsung tahu betapa gobloknya market monitor Indonesia ketika lu pindahin proses standar Xiaomi Redmi ke color space sRGB, lu langsung dapetin akurasi sRGB yang sangat akurat di sekitar 4. Menunjukin kalau R&D-nya Xiaomi ngerti bikin monitor. Bukan badut goblok tentunya. 3 brand 27 inch tadi, udah ditebas jadi barang ampas. Apalagi 24 inch yang dekat harganya Xiaomi atau bahkan berani lebih mahal dari Xiaomi 27 inch tanpa tuning yang bagus, langsung jadi barang tol buat dibeli. Dan yang paling konyol, BenQ X240, 3,5 juta setahun lalu, tiba-tiba di 2,3 juta. Itu pun masih jaga harga, tapi tuning lebih kocak dari monitor Xiaomi 1,8 juta disini. Terus lah makan debu di gudang, BenQ X240. Gue sih sampe heran ya. Badut goblok. Bisa-bisanya goblokin brand lain. Asli tolol banget di market. Otak yang kebanyakan jaga-jaga harga, mikirin profik mentok mulu. Bukan mau jual monitor. Konyol! Di P3 tentu gak menarik dilihat di Xiaomi ataupun Redmi, karena panelnya cuma di 100% sRGB. Dan Xiaomi ada kasih preset game mode. Yang gue coba cek input lag-nya, kelihatan game mode kasih boost sedikit di input lag. Jadi ini optimal setting buat Redmi dan Xiaomi yang bisa lo ikutin game mode-nya on mode FPS di callspace sRGB. Dengan pake preset itu, kualitas keduanya tetap sangat akurat di sRGB. Xiaomi Redmi cukup mimpin di preset sRGB jadi sangat akurat dan lebih baik dipilih dibanding SPU ataupun SP. Karena Xiaomi izinin lo untuk atur brightness di preset ini. AOC 24G4 sebenarnya masih bagus, tapi harga konyol sekarang ini langsung dipenggal ya Novo R25i. Karena secara datal lebih bagus dan 25 inch, tapi Lenovo juga masih overpriced. Panel Xiaomi Redmi masih bisa gue push maksimal, kalibrasi pake kalman, create isi profile di 2DE ITV. Di kontras juga kelihatan panel keduanya memang beda batch produksi, tapi tetap keduanya di tuning bagus. Dan Redmi jadi panel terbaik sementara ini dari banyak IPS yang udah gue tes. Maximum brightness juga kelihatan di tuning bagus, stabil di sekitar 250 nits. Minimum brightness juga di tuning bagus, di bawah 50 nits. Enak di bawah gelap-gelapan. Udah gue bilang, ini brand ngerti bikin monitor. Pujian barusan, bukan buat badut goblok tentunya. Dan nggak lupa, gue masih kasih poin. 5 poin full buat Xiaomi China, 0 buat badut Indonesia. Ya udah jelas lah, Xiaomi China yang tuning bagus panelnya. Either itu tipe Xiaomi atau Redmi-nya. Tuning bagus di monitor Xiaomi yang resmi di Indonesia. Xiaomi Indonesia udah pasti, nggak ada andil kerja apapun, karena semuanya di cover sama bagian R&D-nya Xiaomi China. Ingat nggak? Bahkan dari data warna tadi, dan harga yang ditawar di Xiaomi China, mudah buat gue simpulin. Kalau Xiaomi bener-bener pake leverage yang dia punya, diproduksi smartphone, laptop, TV, yang semuanya pake panel, dan jumlah produksinya super gila. Dia bawa semuanya jadi daya tawar di hadapan pabrik buat nego biar monitor ini punya kualitas bodi yang bagus, tuning yang bener-bener niat, dan harganya sangat-sangat murah. Dan gue masih kasih 5 poin lagi buat kenyataan negosiasi gila itu. Dan minus 5 buat bergoblo karena membalut kerja kerasi Xiaomi China, pake bullshit profit, nggak lebih dari 5%-nya, nggak pernah. Kejadian. Dan masih belum selesai banget kerjaan Xiaomi China. Dia berhasil tuning monitor-nya jadi salah satu yang terbaik buat game. Gue nggak tau kenapa nama preset dan hasil kualitas keduanya beda, di mana Redmi bisa tembus 4ms di preset fast, sementara Xiaomi cuma 5ms di preset fastest. Posisi Redmi lebih tinggi dari Xiaomi jelas, tapi keduanya masih masuk posisi top chart, sekitaran 5. Dan kalau lo liat datanya lengkap, Redmi berhasil dituning, cover sekitar 83% lebih cepat dibanding refresh Windows 16500. Tapi di Xiaomi cover cuma sekitaran 73%. Dari Yufu juga kelihatan jelas, tracer tewas nggak bisa bersaing di segmen ini, VA 165 harus juga ampas dibanding IPS kelasnya. Redmi bersaing ketat bareng MSI dan Visonic, dan Xiaomi tetap cukup oke tuningnya. Secara average sampai 60fps, juga dituning bagus antara Xiaomi dan Redmi. Posisi keduanya nggak berubah, dan zero overshoot. Input lag keduanya juga aman, untuk kualitas monitor di bawah 0,5ms. Dan 5 poin buat Xiaomi China yang udah tuning Xiaomi dan Redmi, di respawn time, dan input lag 2 komponen terpenting buat gaming, dan kembali 0, buat badut Indonesia yang nggak ada andil, untuk urusan tuning di sini. Terlebih lagi badut Indonesia konyol, masalah garansi monitor, official store bisa bingung soal garansi monitor. Bisa nggak ada garansi, sebentar 36 bulan, berubah jadi 34, sebentar jadi 15 bulan. Ditambah lagi ada video viral Bapak di Menado, yang ditolak garansi TV Xiaomi-nya, dan dibanting TV-nya di depan store Xiaomi-nya. Suara paling merdu yang pernah telinga gue denger, yang muncul dari kegoblokan. Dan lo pada tau nggak, badut Indonesia ngapain untuk tepis masalah garansi ini? Bukannya bikin posting sederhana, untuk pertegas garansi produk-produknya, malah ngiklan garansi pake JKT48. Bos, masalah garansi tuh butuh kepastian, bukan butuh iklan, badut di sisi lain, badut itu sempet-sempetnya bikin video satir ke brand lainnya, ke Samsung, Intel, Infinix, dan Realme. Gue bahas satu produk lo aja, dude. Bullshit 5% dan garansi kocak lo aja belum beres, lo udah berani satirin brand lain. Ini sih bukan hanya badut konyol, tapi bergoblok. Dan kegoblokan itu semakin nyata, ketika lo liat gimana, Xiaomi Global kasih kepastian soal garansi. Di produk page jd.com, terpampang jelas gambar garansi 3 tahun factory warranty. Ditambah lagi, Xiaomi mau door-to-door service, jemput ke depan rumah lo, kalau semisal monitornya ada masalah dalam masa garansi. Tertulis jelas di bagian bawah, tidak termasuk Hongkong, Makau, dan Taiwan. Dan lo tau yang paling gila dari Xiaomi Global, Xiaomi mau bayar fee ke jd.com, lo bisa liat tulisan kecil di bawah. 7 hari tanpa alasan retur barang. Dalam 7 hari, kalau lo berubah pikiran sama barang yang lo gak suka, lo boleh balikin barangnya tanpa alasan apapun gak ditanya. Dan jd.com tarik fee dari Xiaomi China, yang nunjukin kalau harga retail China yang gue show itu pun, masih jauh dari harga modal Xiaomi China, yang dibalut bullshit. Profit 5% sama badut koblok itu. Duh, ini garansi yang amazing, bos. Bukan hanya garansi 3 tahun, Xiaomi mau jemput, dan kasih lo kebebasan 7 hari, berubah pikiran. Ini garansi next level, bos. The perfect warranty. Kasih semua Mi Fan Xiaomi China. Keamanan, kenyamanan, kebebasan, sekaligus nunjukin betapa kontras dan gobloknya badut Indonesia itu, cuma ngurusin garansi doang. Dan mungkin udah total sekitar 200 DM IG yang gue bales ya. Dan gue terpaksa harus rekomen G27i badut koblok ini buat user beli. Karena memang dituning bagus sama Xiaomi pusatnya, dan hampir 95% DM itu ternyata takut untuk beli Xiaomi, karena masalah garansi konyol, dan bapak banting TV itu. Dan alasan dibalik gue mesti rekomenin barang resmi badut koblok ini ya, karena badut koblok pake produk ini aja, masih berhasil goblokin brand lainnya. Lo bisa lihat sendiri, itu maksudnya apa 24x harga mepet sama 27 inch? Bahkan masih ada yang berani-beraninya lebih mahal. Lo coba pake logika aja deh. Lo produksi baju biasa sama produksi baju oversize. Ya kosmodalnya beda, bos. Karena jumlah kain yang dipakai beda. Lah ini 24 inch masih mepet, bahkan ada yang lebih mahal dari Xiaomi. Padahal pake panel yang lebih kecil dari 27 inch. Lo paham gak betapa goblok ini market monitor? Lebih konyol lah lagi, lo liat list harga 27 inch. Masih ada brand macam Asus, di abad Lenovo yang jual 27 inch, di full HD, mepetin atau sama? Kayak harga 2K gamingnya mereka. Spek beda antara full HD, 2K, tapi harga bisa deket atau sama? Lo pada tau namanya tolong gak? Dari analisa gue, ada beberapa alasan kenapa Xiaomi China berusaha bom 27 inch gaming full HD bagus kayak gini. Bahkan kadang suka di diskon sampai 1,4 juta. Alasan pertama, Xiaomi tahu kalau market full HD adalah produk yang makin hari, makin gak dilirik. Karena dari Steam Chart, lo banyak kok liat Nvidia 3000 series di ranking-ranking atas. Nunjukin kalau market metanya zaman sekarang, kelihatannya udah mau pindah ke monitor-monitor 2K. Alasan kedua, sebenarnya Xiaomi tahu 27 inch full HD, kalah pamor juga, sama 24 inch full HD, karena beda ketajaman sekitar 10 sampai 11 pixel per inch. Tapi masalahnya, market 24 inch gaming sekarang, udah dibikin barrel to entry yang sangat-sangat tinggi sama pabrik monitor itu sendiri. Lo bisa lihat Corley yang di-banking sama pabrik HKC ketiga terbesar di dunia, tipe Full Ergo-nya 1,3 juta only. Hisense 1,2 juta, Skyward 1,1 juta, yang ngebuat Xiaomi milih buat all-in di 27 inch full HD. Tapi harga tidak boleh jauh dari 24 inch gaming pabrikan, yang kemungkinan tuning warnanya dikorbanin, yang ngebuat Xiaomi tetap jadi pertimbangan ngeliat tuning sRGB dan gaming yang bagus. Itu namanya otak yang dipakai, bos. Bukan padut goblok dan market tol yang masih jual 27 inch harga deket di 3 juta. Siapa yang mau beli, konyol? Dan alasan ketiga, Xiaomi harus bom 27 inch full HD karena di China ada 3 burung yang langsung habis market 2K gaming pakai black hole 27 inch 2K 170Hz. Cuma 1,7 juta. Ngebuat Xiaomi sendiri nggak bisa berkutik terlalu banyak juga karena bedanya cuma 300 ribu antara full HD gaming dengan QHD gaming. Lu liat nggak? Di China ada raja perangsang market Xiaomi dan ada 3 burung yang rampage pasang harga sinting. Kebalikannya di Indonesia, raja perangsang berubah jadi belakang goblok dan 3 burung mau goblokin lagi market monitor Indonesia. Lu liat sendiri, 2K gaming yang tadinya 1,7 juta punya bodi sama di bagian belakang ditambahin ergo stand dan namanya ditambahin huruf A. harga langsung 2 kali lipat. 3,3 juta. Di saat yang sama, lu udah liat sendiri Titan Army dan LG 42 C3 harga perbandingannya sama di luar negeri. Langsung jelas kalau 3 burung mau goblokin lagi market yang udah ada badut gobloknya. kita dipaksa harus terima market goblok yang kuadrat. Terus Anda, bikin video ini bener-bener nantang emosi gue ngeliat ke goblokan dan ketololan yang sangat-sangat luar biasa. Ada badut goblok, 3 burung mau goblokin market. Brand lain gue gak paham tuh pas pasang harga pake otak abang-abang. Market tolo! Dan apakah lu pikir udah selesai perbandingan antara raja terakhir versus badut goblok? Tenang, masih ada satu terakhir ke goblokan ultimate yang dilakuin sama Xiaomi Indonesia yang langsung membuat Xiaomi Indonesia menjadi badut goblok abadi. Xiaomi Indonesia gunain power yang dia punya untuk takedown orang-orang yang jualan monitor Xiaomi Global di Tokopedia. Sedikit ngeliat ke belakang, kalau lu ikuti channel ini dari lama, lu harusnya tau betapa boomingnya dan meledaknya penjualan Xiaomi 34 inch pas jaman COVID. Gue inget saat itu market digoblokin sama LG Indonesia karena 34 inch waktu itu sekitaran harga 10 juta. Xiaomi China udah jual monitor 34 inch gaming itu sekitar 5 jutaan setengah dari harga LG. Dan gue lupa di video mana gue udah screenshot tapi ada sekitar 10 sampai 20 toko beda yang punya penjualan Xiaomi 34 inch sekitaran 500 piece ke atas. Di 2024 hari ini kita gak bisa temuin lagi etalase toko-toko itu. Lu tau kenapa? Karena di takedown sama Xiaomi Indonesia pakai power yang dia punya push ke Tokopedia. Dan kalau lu tanya dari mana gue tau dari salah satu seller yang kirimin gue notice dari Xiaomi Indonesia lewat Tokopedia lu bisa lihat panggilannya toppers. Surat ini tertulis jelas yang di takedown itu Xiaomi XMMT 245 HF1 produk yang Xiaomi Indonesia gak masukin ke Indonesia dan dulu gue udah review. Dan tertulis alasannya penggunaan merek tanpa izin. Inilah yang gue bilang ketika bandut goblok dikasih kekuasaan di abuse lah power itu ketika terdesak. Sebagai warga negara yang baik ya gue menghargai patent merek yang memang dikasih kekuasaannya buat Xiaomi Indonesia. Ya Xiaomi Indonesia memang punya kuasa untuk takedown etalase toko. Tapi kalau si bandut itu takedown dan gak resmiin monitore ke Indonesia buat orang-orang pada beli dan produk yang diresmiin malah dibalut dengan marketing bullshit profit 5% dan garansi yang gak jelas Xiaomi Indonesia secara gak langsung ya melayakkan dirinya jadi barut goblok abadi. Gue heran dude sama lu kalau lu gak mampu dan gak mau kasih dong orang-orang lain yang mau jual produk Xiaomi Global. Kalau lu gak becus urusin biarlah orang lain jualan produk Xiaomi Global. Toh produknya asli dan sangat bagus. Lu jangan main asal takedown-takedown aja gue tahu lu punya kuasa itu tapi itu jadi kelihatan tindakan pengecut nutupin ketidak becusan lu untuk deliver rangsangan Xiaomi Global di market monitor Indonesia. Lu pada bisa lihat 27 in 4K USB-C 65W Redmi yang akurat di sRGB dan P3 harganya cuma 3,2 juta gak dimasukin sama badut. Berikut aja 27 in 4K USB-C 65W Rek2 220 bisa tembus sampai 84% yang belum pernah gue temuin di brand apapun di Indonesia. Dan akurat di sRGB, P3 dan Adobe RGB cuma di 4,3 juta. Badut gak masukin barang itu. Masih ada. Lu kira udah selesai. Xiaomi push lagi 34 in with USB Redmi 180Hz yang kemungkinan akurat di sRGB dan P3 ditunggu videonya karena barangnya udah otw. Harganya cuma 3,2 juta. Gak cepet-cepet dimasukin resmi sama badut goblok. Dan terakhir kegoblokan badut Indonesia jelas dipamerin di muka umum. Pas Xiaomi China bikin black hole di monitor terbarunya. 27 inch 2K 180Hz Quantum Dot Mini Heli di 1.152 zone dengan harga cuma 4,4 juta. ini gila. Buat lu gambaran 9 bulan lalu belum 1 tahun tuh FNIA keluarin Mini Heli di harganya sekitar 17 juta. Xiaomi China hari ini berhasil bikin 27 inchnya dengan harga 1,4 juta. FNIA lu tau namanya Sinting gak? Dan keniatan Xiaomi Global yang langsung goblokin brand lainnya di China. Dan lu sadar gak seberapa gobloknya badut itu yang gak mau cepet resmiin black hole itu buat lu pada beli. Apakah gobloknya sampai unlimited? I don't know. tapi itu yang keliatan. Xiaomi China dengan badut goblok itu kayak kutub utara dan kutub selatan. Semakin gilanya Xiaomi China semakin keliatan goblok kayak badut itu. Dan sangat keliatan sebenarnya. Market monitor buat Xiaomi China itu mainan bocah. Lalu liat aja Xiaomi udah fokus urusin mobil listrik. Eevee bos! Sementara Xiaomi Indonesia masih sibuk nge-bullshit 5% profit dan murus garansinya belum becus. Ya sebenarnya kalau gue mau kasih nilai sih harusnya plus ribu buat Xiaomi China minus ribu lagi buat badut goblok. Tapi karena video ini tentang monitor bedanya Raja Perangsang dan badut goblok kira-kira ya 120 poin. Dan dengan kekonyolan badut goblok ini gue gak habis pikir nih masih ada orang yang bilang kita mesti support badut goblok ini supaya badut masukin monitor-monitor bagus lainnya. Gue sih udah males lah ya show videonya nanti gue cuma dibilang gak ada etika. YTT A aja lah. Tapi intinya gue tetep gak bisa dinai. kalau DNA Xiaomi Global Raja Perangsang market monitor tetep ada di monitor ini. Desain bodinya elegan mewah gaming dan warna tetep dituning bagus dan sekali lagi sekalipun G27i dibalut dengan kegoblokan badut lo harus inget market monitor Indonesia lebih talah lagi yang ngebuat G27i ini jadi monitor terbaik yang bisa lo beli di bawah 2 juta. Oh oh. Kesaran gue buat lo pada yang mau beli G27i ini jangan beli sama official store-nya. Garansi gak jelas packing kayu pun gak ada. Gue udah gak paham deh sama kegoblokan ini. Carilah toko ungu di Topet yang reviewnya paling banyak dan tanya sejelas-jelasnya apakah toko itu mau klaim garansi semisal monitornya kenapa-napa. Kalau di brand lain gue bisa bantu nge-push klaim garansi lo pada semisalnya lama atau ada kendala apapun. Karena perwakilan brand lain rata-rata yang gue kenal dan yang gue kenal memang ngototot untuk service brandnya terbaik. Khususus badut goblok gak ada perwakilan satu pun yang gue kenal. Jadi gue sendiri pun gak bisa bantu lo terlalu banyak. Dan terakhir gue cuma mau bilang setiap brand punya hak untuk pilih ketololan dan kewajiban kita semua harus hargai hak pilihan tolol brand itu. Sampai saat itu tiba kita tahu TikTok udah beli Tokopedia BY di brand EV terbesar China tiba-tiba resmi di Indonesia tinggal tunggu waktu pabrikan monitor juga masuk ke Indonesia bangun pabrik lebih gede buat rangsang market monitor HKC, Skyward, Hisense dan seterusnya. Sampai saatnya itu tiba mau badut goblok tambah goblok brand lain tol makin tol gak ngepek semuanya karena lo semua akan mampus pada saat pabrik turun gunung. Dan pastiin lo liat seberapa gila yang monitor yang gak dimasukin sama badut goblok. Gue Eldoing dari GDD sampai jumpa. Semoga Tábik wow b Turun perch See You